Hai guys, hari ini gue bakalan ke Indonesian store bersama Shalina dan dia udah nungguin gue disini Hai Say hi to my viewers dulu ya Hai Hahaha Oke guys seperti yang gue udah bilang hari ini Jejak Merlion bakalan ngajak kalian menuju ke Indonesian shopping center Eh shopping grocery Iya shopping grocery dan kita bersama Shalina lagi Karena dia bisa nyetir Nah jadi Shalina bakalan ngajak kita kesana ya Rakyat Apa yang mau kita belanja nih Rakyat Karena udah mau lebaran Shalina mau mencari kue kering Asik ke lebaran cari kue biar tetap terasa ya Biar perasaan lebarannya sih Meskipun di luar negeri harus datang merayakan Sebenarnya agak sedih sih Karena biasanya tiap tahun kalau disini emang ada masjid orang Indonesia kan Iya Di era Logan Lees itu Tapi ya terus mereka kayak jualan Indonesia Oh iya Eh, Ra, eh, barusan kau kenal itu kan fine ceritakan dong itu kenapa itu? Aduh, kasihan banget, masa-masa Corona gini malah dapet fine-nya Raya itu kenapa sih, Ra? Jadi kan emang di highway gitu kan, di tempat kerja gue yang baru Terus emang ada, kalau misalnya mau dekat Randabert harus turun speeding kan Terus aku tuh nggak turunin speeding, terus di daerah sebelah itu ada polisi yang di tengah-tengah mobil Terus harusnya 60 km kan, gue tuh masih di 80 km Soalnya emang dari cepet kan, dari 100 km tiba-tiba ngedrop gitu, eh lagi apes aja Apes ya, aduh nggak apa-apa, mungkin rezeki lain bakalan kebuka ya kan ya? Dapat tambahan shift juga kan dari tempat kerja? Tuh, rezeki tuh selalu kayak gitu ya, diganti sama Tuhan ya Raya, sabar aja Jadi emang driving di sini tuh bener-bener harus extra Hati-hati ya Handphone aja harus ditaruh di sini kan? Eh ini sebenarnya kalau aturan sana kan nggak boleh, itu kan yang kursi penumpang di duduk-depan Nggak boleh pegang handphone kan ya sebenarnya Di New Zealand, sorry di Sydney deh kalau nggak salah Tapi berhubung kita ini masih diada sabuk-sabuk ya Raya belum di situ kok Dan nggak ada kamera kok di sini, jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya Pak Polisi ya Oke, back to soal happy shop, jadi di Brisbane ini itu satu-satunya toko grocery Indonesia ya Raya? Nggak ada kan yang lain? Yang adanya asian store Adanya asian store Dan itu bukan khusus untuk Indonesian staff ya, barang-barang Indonesian Lebih ke China, Taiwan, apa-apa Nah kapan hari kan kayaknya udah gua ajak ya ke UNS kapan hari? Nah hari ini, gantian kita bakalan ke toko yang khusus menjual barang-barang dari Indonesia Jadi kita bakalan belanja di toko serasa belanja di Indonesia Betul Bu, betul Oke, so just stay tuned here dan ikutin kita Bye, ciao Sambil jalan nggak sambil ngobrol aja ya Raya? Boleh Nah ini kalian nggak heran, eh kalian pasti herankan kenapa sih kita pake jaket-jaket kayak gini? Kenapa Raka? Karena sekarang udah winter Tapi enak sih winter di Queensland tuh Karena Queensland tuh sebenarnya Sunshine State kan? Karena kan kita masih daerah sop tropis Jadi sebenarnya masih ada matahari Bener Dan kita nggak bakalan pernah ngeliat salju di sini Kita nggak bakalan ngeliat salju di sini Sayangnya itu Eh, tapi orang di... Maksudnya biasanya kan adanya salju di Melbourne Di daerah Sydney Tapi itu pun harus naik-naik kan? Naik ke gunung Nggak ada juga di city Di city-nya nggak ada di city Ya kayak di film-film Korea lah yang saljunya turun Itu nggak bakalan... Kalau di Melbourne, ya pasti di Moon Buller Karena emang tempat wisata buat salju gitu kan? Iya Di Sydney juga ada kok Tapi itu namanya moon apa gitu Tapi itu salju buatan nggak sih? Atau yang salju bener-bener? Kalau di Moon Buller, salju asli Ah, oke Oh, kalau kapan hari kan sudah itu ya? Ya, liburan ya? Oh iya, dia sudah liburan Aku yang belum Tapi emang kalau di Brisbane ini enaknya Sunny winter sih Jadi kayak masih ada panas-panas matahari Tapi dinginnya juga dapet Iya bener-bener Tutup dingin lura Apalagi kalau pas anginnya kenceng Asem Harus pakai heater Hari ini ya Raya kemarin baik-baik loh Tapi hari ini tiba-tiba anginnya kenceng Oke guys, kalau kalian pakai tren Turunnya di sini nih Tapi baru-baru kita naik mobil Jadi kita nggak pakai tren Dari tren nanti belok kanan Iya, dari trennya belok kanan Kalau kalian lihat jalannya sudah mulai rame guys Karena emang udah boleh kita keluar-keluar ya Udah mulai turun restriction sih Iya Dan restoran udah mulai buka Tapi emang masih ada minimal sih Hmm Tidak Turunnya ya? Iya, turun Terusnya Harusnya ada bu Oh iya, harusnya sebelah sana jadi Eh, gue mau Ada parkiran nggak? Enggak ada Ini nih Kita dapat parkiran guys Nice Nice Karena banyak orang Sekolah nih Tuh, tempatnya tuh di situ tuh Nah, kita udah sampai guys Kecil ya, tapi semua input kan ada di sini Tuh Iya, gampang gitu Iya Sama tepung Nih ada Alat-alat Bumbu-bumbu Tuh Ada mie goreng Tuh Nah, di sini itu ada frozen food juga ya, Rak ya Nih ada apa nih? Ada bakso Iya, iji ini lho, Rak ada apa nih? Ehm, koreng tempe ya? Tempe orek Nih ada, ya ada nih Tempe orek Orek Kemarin tuh gue bikin Iya, yang lo bikin kan Udah nggak bisa beli itu Karena gue bisa bikin kan Terus ini ada Dinsam Ini apa sih? Ini ada tempe lho di sini Ini tempe lho Tempe lho Tempe lho Terus ada gudeg Nih ada bakso nih Tempe lho 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 Beli nggak ya Ini buat beroncong Aku Tapi, pakeknya gimana ya? Mau ke sini tuh Kuingin ini nih Caya gini ya Rak ya Ini ada putri salju Ini berapa harganya Rok tadi? 15. Ini berapa? Ini 15. Google sih sebenernya suka dua-duanya ini. Kayak mana ya? Cash Tengah atau $1? Nastar segini $13 Apa beli Nastar? Ada banyak sih, ini lidah kucing. Eh iya ya, lidah kucing kan ya? Ini $10 Terus ada abun sapi tuh di atasnya. Eh, itu ada ini. Apa nih? Tape. Wow, teriap. Segala macam jajan-jajan. Ini surga lah pokoknya untuk orang Indonesia ya. Yang mau berbuka puasa nih. Barjan-barjan. Ada diri pen. Ada diri pen. Ini. Segala macam minuman. Uh, kalau di sini mah pengen ketah lama-lama ya. Jajan ini nih guys. Aduh, jajan jaman kecil. Oh my God. Nah, buat teman-teman yang mau kesini, bukannya itu jam segini. Jadi, Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 4 ya. Terus, sebelahan sama Indonesian Restaurant. Jadi, kalau kalian kesini, Cie yang bahagia. Udah bawa itu. Nah, ini Indonesian Restaurant yang kapan hari kita review ya, Rak ya. Oke, udah selesai belanjanya guys. Oke guys. Kita udah selesai belanja ya, Rak ya. Jadi, dia udah dapet itu. Udah happy udah dapet itunya. Kuil lebaran. Dan ternyata besok baru ada jajanan pasar. Sayang ya kita gak datang. Jadi, hari ini gue habis. Berapa ya, Rak? Beli ini guys. Gue ketemu beras ketan hitam dong. Buat dibikin bubur kacang hijau. Heran ya kenapa bubur kacang hijau pake beras ketan hitam. Biasanya kayak gitu emang. Kalau di tempat gue, kita selalu nyampur sama beras ketan hitam. Apalagi ya. Terus, oh iya. Nah, jam utama gue kesini itu sebenarnya mau beli terasi. Karena mau bikin sambal terasi. Terus apalagi tadi aku beli beberapa. Ini sih beberapa barang sih. Kayak jajanan, jajanan sih. Oh iya. Dan tadi gue beli ragi tempe ini. Karena gue mau bikin. Mau coba bikin. Let's see ya. Jadi gak? Kalau jadi ntar gue posting di video ya. Oke. Sekian dulu video kita hari ini guys. Tapi ini sebenarnya kita masih mau lanjut ya, Rak ya. Kita mau lanjut kemana, Rak? Ke DFO. Ya, kita mau ke DFO. Di EFE itu apa. Itu salah satu tempat belanja yang paling populer di sini. Karena di sana itu barang-barang branded. Dan harganya murah ya, Rak ya. Miring lebih murah daripada di toko-toko lain ya, Rak. Biasanya. Dan banyak diskon-diskonnya. Nah, ini gue bakalan bikin di vlog selanjutnya ya. Oke guys. Itu dia tadi pengalaman kita. Ngajak kalian jalan-jalan ke toko Indonesia di sini. Dan ya, sekian dulu vlog kita. Anyway, pengumuman buat kalian aja. Jadi karena info soal di HV sudah terlalu banyak. Dan kadang-kadang gue kehabisan ide mau nginfoin apa lagi. Jadi setelah ini gue bakalan di vlog gue. Gue usahain untuk bakalan update seenggaknya sekali seminggu. Kalau bisa dua kali seminggu malah. Jadi itu bakalan soal cerita di Australia, kehidupan di Australia, vlog di Australia. Jadi gak bakalan melulu soal HV lagi ya, guys. So, ya. Kalau kalian masih tertarik, silahkan pantengin Jejak Merlin terus. And anyway, thank you for subscribe my channel. And terima kasih buat 5K subscriber gua. So, just stay tuned on Jejak Merlin. And I'll see you next time. Bye-bye. Bye. Ciao, ciao. Bye. Bye.